Oke, there you go, what's poppin' everybody, it's your boy Carlo Lito, kid from Bonio Alright, now um, saya baca DM, right? Saya baca DM Don't get me wrong, saya baca almost semua DM yang korang send dekat saya, right? Tapi for some reason, I mean, I don't know man Saya, in some type of way, saya sengaja untuk tidak bahas pasal ni Ataupun at least kurangkan untuk bahas pasal dorang ni Sebab number one, dia melibatkan rumah tangga orang Because as you guys know me, I like to stay away from now, you feel me? Kalau boleh hal-hal rumah tangga ni, orang bilang saya tidak berapa berminat untuk ambil tau sangat, you feel me? Tapi again, bila fikir balik, case yang ni lain sikit, right? Ini orang bilang dikira salah di sisi undang-undang, right? Which technically making it a crime, make sense? Yeah, hmm, betul lah Also, kita dapat ambil pengajaran daripada isu ni, sedikit sebanyak Mana yang tidak patut dibuat dan mana yang patut dibuat, you feel me? Dan sambil-sambil tu, kita boleh ambil contoh yang kita boleh pelajari disini Does that make sense? I don't know, but hey, what I'm saying is Tidak salah untuk kita bahas pasal ni, right? Sebab ini untuk kita juga semua, termasuklah saya sendiri And also, ini yang ramai orang request dekat Instagram I don't know why, tapi majority orang yang DM saya dekat Instagram Yalah minta update pasal isu ni, right? So, I mean You feel me? Mau tidak mau kita kena buat, right? Saya just mau explain kenapa saya masih bahas pasal isu ni sampai sekarang Sebab ramai orang minta follow up pasal isu ni Also, sebab isu ni belum habis lagi, so That's why Saya kan YouTuber, what the f***? So, there you go Hari ini kita cek DM yang korang send dekat saya And then, kita berikan pendapat kita bersama Korang on, let's go YouTube sekarang ada function special thanks Dimana korang boleh belanja saya kopi-kopi Walaupun saya tidak minum kopi Tapi, amin saya nampak ada beberapa orang yang support channel ni Secara tidak langsung telah support saya Dan belanja saya untuk beli sarapan pagi Korang boleh cek dekat bawah video ni Ada satu logo yang berbentuk hati macam ni Yang dipanggil super thanks Dan disana korang bolehlah belanja saya adalah Menam ringgit untuk saya beli breakfast nasi lemak Thank you But anyway, thank you korang yang telah bagi special thanks Saya hargai sangat-sangat dan saya akan lebih semangat Untuk membuat konten akan datang untuk korang Alright, thank you so much Alright man, let's do this So, sekarang kita berada dekat Instagram Alif Aziz Sebab, if you guys don't know di video yang lepas Dia ada post, dia cakap yang dia akan buat penjelasan So, hari ini saya cek Sudah ada penjelasan Tapi saya belum baca lagi Jom, kita baca bersama Dan kita berikan pendapat kita bersama Whatever man, let's go Alright, so dia cakap Ini kenyataan rasmi daripada pihak saya Mengenai isu yang tular baru-baru ini melibatkan saya Saya mengambil langkah untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan sebelum ini Bagi mengelakkan sebarang penyalahgunaan fakta oleh mana-mana pihak Ketika isu itu masih hangat Saya seboleh-bolehnya mengelakkan untuk mengeluarkan kenyataan Kerana tidak mau terlalu mengikut emosi dan terburu-buru Ini adalah kronologi situasi yang berlaku pada hari kejadian Alright, let's go man Here you go Oke, jom kita baca dari side Alif Apa yang sebenarnya berlaku masa itu, oke Number one Pada awal hari kejadian, kami baru selesai menjalani penggambaran Dalam perjalanan pulang ke KL, kami bertolak secara konvoy bersama PA Ruhaini Secara konvoy, so maksud dia beramai-ramai tapi berpisah Macam itu ah? I don't know Number two, Ruhaini ada maklumkan malam itu Adik-beradinya ada merancang untuk makan-makan di rumah Jadi memandangkan ada adik-beradinya yang lain Saya rasa tak ada masalah kalau saya turut serta Ada adik-beradinya Ruhaini Wait, bukankah dalam report itu dia cakap dorang berduaan? Wait, what? Alright, kita lanjut Dan juga saya memang kenal dan berkawan dengan kakaknya Ristina Dan sudah lama tidak berjumpa Jadi saya rasa ianya satu peluang untuk berjumpa dia Dan adik-beradinya yang lain untuk makan malam Oke, so dorang plan untuk makan malam bersama Bukan berduaan, alright Dorang plan untuk makan malam bersama adik-beradinya This girl, Ruhaini Alright, so yang kita mau tahu kenapa dia boleh jadi kalwat Let's find out, Detective Conan No.3 That's crazy So dorang tengah borak-borak And then kena ketuk oleh bomba Tapi kenapa makan masa untuk buka pintu? That's crazy Wow, kita dengarkan lagi Apa lagi dia mau explain No.6 Kerana risau dan atas faktor keselamatan Dia kemudiannya menghubungi kakaknya Dan bertanya sama ada dia dah sampai Ristina beritahu jangan buka pintu dulu Dan tunggu sehingga dia sampai Oh, sebab itulah pintu lambat kena bukaan So, betul lah Betul lah pintu lambat buka Tapi kenapa Ruhaini ini This girl Kalau kita tengok di video saya yang lepas Kenapa dia nafikan yang pintu itu Dia cakap, oh 3 jam itu tidak betul Ruhaini cakap yang, oh mana ada 3 jam Orang tunggu dekat luar So, dekat sini dia cakap Betul lah, deorang sengaja tidak buka Sebab deorang faktor keselamatan Man, that's crazy, right? No.8 Saya hanya berada di dalam rumah Di ruang tamu Dan bila Berdua-dua tuh, man Apa kau buat di ruang tamu, man? I'm just playing, man I'm kidding, I'm kidding Relax Okay, santai Saya hanya berada di dalam rumah Di ruang tamu Dan bila situasi itu berlaku Ia memang mengejutkan No.9 Bila kakaknya sampai Dah ada penguatkuasa jawi dan polis Bahkan ketika adik-beradiknya sampai Baidah ada ramai orang di luar Memanglah ramai orang datang, man 3 jam, man 3 jam No.10 Kemudian ruang ini meminta Kakaknya berbincang Dengan pihak penguatkuasa Pintu akan dibuka Sekiranya Hanya ada penguatkuasa jawi Dan polis sahaja No.11 Mereka sangat profesional Dalam melakukan prosedur mereka Seterusnya kami hadir ke jawi Dan berikan kenyataan Mengikut prosedur yang ditetapkan Selepas memberi keterangan Kami pulang ke rumah Kenyataan ini adalah Saya tulis untuk sesiapa yang ingin mendengar Bagaimanapun Yang salah tetap salah Saya bukanlah menegakkan Benang yang basah Tetapi saya ingin Memohon maaf Atas kekilafan saya Ingin saya jelaskan Bahwa tidak ada apa-apa Benda yang berlaku Antara kami Biar betul Nah, I'm just playing, man Saya anggap ini sebagai ujian Yang akan saya jadikan pengajaran Dan akan lebih berhati-hati Di masa akan datang Dan disebabkan kekilafan saya ini Akibatnya bukan saja Merosakan reputasi saya Tetapi juga Keluarga Ah, betul That's crazy, man Sebab dia pun Dia tidak sepatutnya Naik rumah orang Lagilah berduaan Macam itu, man Sedar yang kau ada status berkeluarga Ataupun orang bilang Laki orang, kan Kau tidak sepatutnya Naik pergi rumah orang Heck, even keluar berdua-duaan Dengan perempuan Di luar pengetahuan Istri kau pun Boleh dikatakan sebagai Curang Sebab istri tidak tahu, kan Wah, I don't know Saya belum berkeluarga Tapi, that's just my knowledge Oke Kalau saya salah Betulkan saya dekat comment section Sekali lagi Saya ingin memohon maaf Terima kasih kerana membaca Alright Ini apa pula Akhirnya Bella istilah Tuntut cerai Tak halang Alif jumpa anak Guys Ini, this is some serious Bro Alright, now ini bukan Okay, confirm Ini bukan marketing Sebab satu Takkanlah dorang boleh bawa Pihak jawi Ataupun pihak kerajaan Macam pihak bomba Untuk bersekongkol Untuk promote marketing Right They don't make no sense So And then, ini pula Bella sendiri Tuntut cerai So, this obviously This is not This is something crazy This is deeper than that, bro So, yeah Ini bukan market Confirm Ini bukan market Cuma kerja tak clean Saya cakap dengan Alif Awak sentiasa Boleh jumpa anak-anak Saya takkan Letapkan apa-apa Isyarat Untuk berjumpa dengan anak-anak Well Bella Let me tell you some Bunga Bukan Nevermind Saya lupa Sudah pepatah tu Dia rasa dengan Kita memilih Jalan masing-masing Itu Yang terbaik Untuk diri Abis Well, that's crazy Man Dia nangis Alright, so this is real Bro Ini apa pula Tutup malu Jawi minta Alif Rohaini nikah Oh, serius lah Terkini Belum sah bercerai Pihak jawi Dia putuskan Alif dan Rohaini Bernikah Tahniah Jawi minta Alif Dan Rohaini nikah Ujung bulan ni Serius lah Man, is this true? Betul kan ni? Betul kan ni? Ini tolong confirmkan saya Kalau ini betul ataupun Hoax Let me know down Dekat comment section Di bawah So, there you go Itu adalah update Yang kita ada setakat ni Tapi I ain't gonna lie man Saya ada terbaca DM korang Ada beberapa orang Korang DM saya cakap pasal Hal-hal yang orang bilang Privacy Now look Man Benda-benda yang macam tu Saya tidak berminat Untuk bahas Kecuali benda-benda yang sedia Ada di social media Yang ada di luar sana You feel me? Orang bilang Benda-benda yang menjadi Bualan ramai Kalau benda-benda yang macam ni Yang betul-betul private ni Nah for me Okay, nah for me So, there you go Itu adalah update-update Yang kita ada untuk sekarang Jadi macam mana? Apa pendapat korang pasal ni? Silah berikan pendapat masing-masing Di ruangan comment section di bawah Kalau korang ada update lagi Ataupun issue lain Yang korang mau kita bahas Dekat channel ni Silah DM saya dekat Instagram Instagram saya ada dekat description Di bawah video Kalau korang enjoy video ni Please like and subscribe Kita on the road to 500,000 Subscribe to kita punya goal And with all that being said That's gonna wrap up this video I just wanna say Thank you so much for watching man It's been your boy Carlo Lito Keep from Borneo And I will see you guys in my next upload Gang Gang And I will see you guys in my next upload